Intro Hai, welcome back to Oton Vlog Channel dan kali ini aku bakalan membahas tentang 708 ini adalah seniornya Oton Coffee ya soalnya ini udah lumayan berjaya di website Oton Coffee dan kali ini aku bakalan membahas tentang cara penggunaan mesin ini 708 dan mesin ini bisa menghasilkan menu-menu yang enak seperti espresso, black coffee latte, cappuccino apalagi, americano so, without further ado mari kita kupas satu persatu oh, satu persatu satu persatu tadaaa, ini lagi ya Oton 708 dan mari kita lihat apa aja yang ada di dalam 708 ini gampang banget assemblenya, gak perlu skurul atau apapun, kamu tinggal tancapkan ini, ini adalah dripper, dripper, dripper tancapkan aja, selamanya aku cadang banget sih drip tray, drip tray oke, drip tray drip tray, tancapkan aja langsung ke dalam oke, gampang kan habis itu Oton 708 juga datang dengan yang namanya manual book jadi kamu bisa lihat cara penggunaannya tuh gimana dan juga ada bahasa inggrisnya gampang lah disini juga dijelaskan satu persatu gimana cara mengaktifkan 708 ini gampang dan juga datang dengan ini 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 seperti whistle ya tapi sebenernya enggak ini tancapkan kesini gunanya ini untuk apa kayak gini untuk steam susu ada floating susu juga cocok banget karena ini kan otomatik jadi perlu ini selang seperti aquarium selangnya dan ini tancapkan aja langsung disini oke there you go nah lengkap kan jadi cantik 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 oke oke sekarang kita bedah aja langsung ya apa sih ada di dalam 708 ini yang pastinya ini ada tangki air ini tangki airnya bisa kamu isi aja langsung kita buka aja nih tangki airnya ini bisa di angkat dan juga bisa attach ini attach dan ini kalau diangkat nih mudah untuk dibersihin kalau misalnya udah ada kotoran atau apa kamu mau bersihin tuh gampang banget kayak airnya muatnya sekitar 1,6 liter ya maksimalnya sampai disini bisa dilihat langsung aja tancapkan aja langsung oke kita masukin masukkan airnya oke oke dan selanjutnya kita langsung aja ke bagian kompatmen di bagian grindernya grinder disini grindernya grindernya gak bisa di attach ya tapi kamu harus isi langsung coffee bean kamu yang fresh biji kopi masukin ke dalam dan disini kamu bisa lihat nih ini yang bisa diputer-puter nah yang bisa diputer-puter ini merupakan alat dimana kamu bisa mengatur kehalusan dan kekasaran dari biji kopi kamu jadi kita langsung aja ya masukin biji kopi ini ke dalam soalnya untuk mesin ini unik banget ya kalau misalnya sebelum kamu masukin semuanya barang di dalam bisa nyala cuma kalau gak bakalan bisa beroperasional kalau belum dimasukin lengkap jadi kamu harus masukin airnya dan juga biji kopinya baru bisa dipake mesinnya oke oke spurnya cukup deh oke oke tadi kita udah bedah di bagian luarnya sekarang kita bedah di bagian dalamnya langsung aja di sebelah kiri saya ini ada yang namanya secret compartment ya dibuka jang 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 disini kamu bakalan menemukan dua benda yang lumayan unik satu yaitu brewing unit satu adalah container dimana kamu buat kopi terus ampasnya dibuang ke dalam nah brewing unit ini itu sebenarnya penting banget ibaratnya seperti manusia yang ada jantung ini merupakan jantung dari espresso mesin 708 ini kita langsung angkat aja brewing unit ini ya ini penting banget karena ini dimana dimana espresso kamu dihasilkan bisa di compress karena pressure untuk menghasilkan espresso semua ada di brewing unit ini oke selanjutnya ada ini container dimana kamu membuang ampas kopinya jadi setelah mesin ini menghasilkan kopi otomatis akan dibuang di sebelah sini dan mesin ini bisa menghasilkan 50-100 sangkir kopi per hari dan usahain ya kalau misalnya udah penuh ampasnya silahkan dibuang ya kalau misalnya gak buang ini bakalan menghasil bunginya unit titit-tit gitu yang suruh kamu membuangkan ampas kopi disini nah untuk cara masukinnya ini penting banget disini kan ada dua jalur nah bisa dilihat dua jalurnya yang pertama masukin aja langsung brewing unitnya brewing unitnya cukup gampang dimasukin kalau kamu udah menemukan jalurnya tinggal didorong nah kamu harus dorong sampai mendengarkan suara klik baru bisa digunakin jadi saya ulang lagi ya sampai ada klik masuk ke dalam ini container untuk ampas kopi juga dimasukkan ke dalam oke masukin ke dalam semuanya udah fit in nice and tight tinggal ditutup oke and you're ready to go oke untuk musim 708 ini kamu bisa temuin ini on off tombolnya terus ada buat espresso black coffee steaming susu dan juga untuk bubuk kopi dan juga ada setting up untuk besim 708 jadi kita langsung aja buat espresso oke espresso sekitar 50 ml sampai 70 ml langsung aja nah kalau kamu mendengarkan suara seperti ini tit tit gak usah panik ini bukan kebakaran ini tandanya kamu harus isi air kamu disini katanya fill water jadi kamu isi aja langsung air yang ada disini fill up terima kasih langsung ya gak usah panik it's okay aman kendali tuh kan jadi diem krema yang dihasilkan juga bagus banget nih bisa kamu liat ya krema yang dihasilkan krema nya ada kopi nya ada semuanya ada lengkap untuk satu cangkir espresso yang cantik rasanya kopi enak oke selanjutnya kamu bisa diet yang ready to use artinya kamu udah bisa pake secara langsung kamu gak usah nunggu lagi ada mesin manual kopi harus tunggu warming up segala hal ini ternyata gak usah langsung aja dipake langsung dipake dan ini keren banget ini bisa naik ke atas naik ke bawah tergantung cangkir kamu setinggi apa dan sependek apa kita menuju play coffee tombol yang ketiga one coffee pre-brewing there you go you have your black coffee inilah dia hasil black coffee dari 708 nice crema nya ada terus cocok banget untuk black coffee ntar gue taste dulu ini lebih intense soalnya espresso this is black coffee tapi dua-duanya juga enak let's do the cappuccino sekarang dan i need my susu steam aja susunya langsung dan gunakan cangkir yang kece juga transparan aja deh keliatan semuanya susunya juga langsung selang ini ya masukin kesini kamu bisa menggunakan tempat susu apa aja bisa menggunakan cangkir atau bisa menggunakan jack juga boleh container apa aja untuk taruh susu kamu masukin aja langsung disini dan ini glassnya masukin disini bisa ya oke ini ada dua gambar ya disini ya satu ini buat steam susu dan satu untuk frothing berhubung karena mesin ini otomatis dan kerjanya juga gak ribet langsung aja menggunakan ini nah ini kan rada ke manual tapi kalau yang ini lebih simple oke untuk cappuccino nya kamu tinggal klik steam susu ini yang tombol keempat klik aja lihat aja semuanya di layar ya steam preparation please wait oke sekarang udah steam ready ready to go langsung diputar udah merasakan steam susunya udah cukup putar balik knob nya soalnya preferensi orang kan beda-beda mau susunya setinggi apa atau serendah apa langsung aja kita menuju ke bagian espressonya sebelumnya harus klik satu kali lagi di sebelah steam dan ready for use dan selanjutnya klik aja langsung espressonya oke ini cappuccino yang kamu inginkan ada susu ada kopi ada fruitingnya juga ini steam susunya di atas cantik kan cantik nih nah ini cocok banget ya buat kamu yang memikirkan untuk membuka cafe tapi pengen nyayas yang simple gak mau yang ribet maunya hemat juga karena baristanya gak diinginkan bisa menggunakan 708 oke saya nikmati dulu leh cappuccino nya buat kamu yang suka menggunakan bubuk kopi kita juga ada tombol khusus untuk pengguna bubuk kopi nah tinggal lihat aja ya tombol yang kelima 1 2 3 4 5 tekan aja langsung dan masukkan masukkan aja langsung bubuk kopinya ke sini ke kompatmen khusus untuk bubuk kopi dan disaranin ya untuk mesin ini disaranin hanya menggunakan 1 scoop aja bubuk kopi bubuk kopinya 1 aja udah cukup masukin aja langsung ke dalam oke udah kita buat aja langsung espresso fill powder udah dan espresso nah ini dia hasil dari kopi espresso dengan menggunakan bubuk kopi nah ini merupakan hasil dari bubuk kopi ya nah direkomendasikan ya kalau misalnya menggunakan mesin 708 walaupun ada biji kopi ada kompatmen buat biji kopi dan juga untuk bubuk kopi tapi disaranin untuk menggunakan biji kopi karena udah ada built-in grindernya di dalam dan juga menggunakan biji kopi juga kopinya bakalan lebih wangi lebih fresh itu yang diutamakan kopi itu harus fresh dan wangi jadi biji kopi aja ya digunain nah mesin ini datang dari paprik dan programming moodnya itu udah di-style langsung dari pabrik dan buat kamu yang mungkin pengen takaran kuantiti kopi yang beda dari pabrik itu bisa di-setting up langsung ya misalnya kamu butuh espresso kopi kamu mau takarannya lebih kamu bisa tekan lebih lama disini kita tekan aja langsung dan takaran ini bakalan menghasilkan takaran yang lebih banyak ya mungkin kamu maunya lebih banyak kamu pencet aja langsung dan there you go you have your coffee dan mungkin kamu rasa aku mau stop di bagian sini kamu tinggal angkat aja jari kamu gitu sudah selesai dan setelah kamu angkat jari kamu ini otomatis akan di-save di programming note yang terakhir oke ini takaran kopi yang kamu inginkan gitu ya jadi untuk berikutnya kamu membuat kopi sesuai dengan takaran ini udah langsung di-save disini jadi kamu tinggal tekan aja langsung keluar sesuai dengan takaran yang kamu inginkan simple banget dan buat black coffee juga sama mungkin kamu pengen black coffee-nya lebih banyak sama juga kamu tinggal tekan lebih lama dan setelah kamu tekan udah keluar quantity black coffee-nya sama juga prosesnya untuk ke depannya kamu gak usah harus setting up lagi langsung tekan aja tombolnya langsung keluar berdasarkan quantity yang kamu udah set nah ini bisa lihat nih drag drawer full artinya ampasnya harus dibuang tinggal buka aja langsung disini dan disini ampas yang harus kamu buang angkat aja nih liat kan ampasnya udah full nih tandanya kamu udah harus buang ampasnya oke kosong masukin balik masukin balik dan tutup balik tuh sudah kan sunyi-senyiap gak ada suara lagi kalau semuanya udah dibersih oke jadi semuanya ini bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan kamu kamu bisa atur sesuai kebutuhan kamu kalibrasinya maunya berapa nah kalau misalnya kamu bingung nih gak tau caranya tuh gimana caranya gampang soalnya telepon aja langsung kalau kamu bingung-bingung telepon aja langsung bakalan ada customer service yang membantu kamu cara menggunakan 708 dan cara kalibrasinya juga gampang kan and last but not the least kita langsung ke setting dari 708 settingnya nih langsung aja ke menu nah menu ini kan banyak nih kamu bisa pilih kamu mau bahasa apa bahasa inggris juga ada bahasa cungguk juga ada dan juga bahasa tubuh pastinya gak ada ya langsung aja turun ini rinsing kamu mau membersihkan mesin ini juga bisa dilakukan disini ini pre-brewing beberapa lama mau di brewnya perlu kopi kamu untuk powder quantitynya kamu maunya yang kental atau yang anjar bisa diatur juga ini bisa dilihat ya bisa dilihat more, less, medium or more, or minim oke bisa diatur aja maunya kental atau enggak powder quantity next is total cup jadi kamu udah bisa lihat kamu udah buat berapa cup ya selama kamu menggunakan mesin ini langsung datar-terar di dalam oke next ada water hardness terus ada temperatur espresso temperatur espresso kamu mau sepanas apa atau sehangat apa dan selanjutnya juga ada temperatur kopi juga ada beda ya espresso dan kopi dan ada juga disc handling dimana kamu bisa membersihkan mesin kamu secara keseluruhan and next timernya kamu ini lebih ke sleeping mood ya lebih ke menghemat listrik kamu misalnya kamu udah menggunain terus kamu gak sentuh selama 30 menit dan secara 30 menit dan secara otomatis ini bakalan berada di sleeping mood sleeping mood dimana kamu bisa menghemat listrik kamu lebih hemat listrik sih sebenarnya menurut saya and next ada rinsing cycle juga terus ada keypad tones terus ada warning tone seperti pip 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 yang kamu denger tadi ya ini warning tone-nya bisa diatur juga terus ada factor setting juga ada and that's it for menu yang ada di 708 ini gimana menurut kamu keren juga ya oke kita sekarang berada di bagian terakhir bagian bersih-bersih bersih itu penting lah apa lagi buat mesin ini mesin otan 708 nah untuk membersihkan mesin ini kamu harus matikan dulu listrik yang ada di mesin ini udah matiin terus kamu harus mempunyai ini ya gak ada ini juga gak apa-apa sih cuman ya kalau ada sih bagus dan caranya buka aja ini secret compartment disini kan ada dua ada satu yang ini dimana ampas-ampasnya bakalan terbuang disini ini drawer-nya diambil dan dibuang dan dibersihin ini udah ada kotoran ampasnya dibersihin aja dicuci seperti biasa dan yang ini brewing unitnya diteken dan diangkat oke bisa kamu lihat ya ini kotor nih nah buat kamu yang sering menggunakan mesin ini mungkin dalam satu hari ada beberapa kali kamu gunain kalau disaranin untuk bersihkan mesin ini tiap hari nah buat kamu yang gunain mesin ini di rumah mungkin bersihnya satu minggu sekali juga is oke ya kalau misalnya kamu gunain sesekali aja satu minggu sekali is oke nah kamu bisa lihat nih kotorannya ini dimana-mana ini ada tray-nya disini juga diangkat ya dibersihin jangan lupa untuk dibersihin dan disini juga bisa kamu bersihkan menggunakan ini ini wuh keren kan tuh terbang semua kain biasa juga bisa kamu bersihin atau mungkin tapi pastinya gak boleh menggunakan kayak moceng ya gak bakalan cocok untuk mesin kopi seperti ini ini aku udah cuci semuanya udah bersih banget nih dan ini juga udah bersih banget nah jadi kita tinggal masukkan aja ke dalam oke punya bakat nih jadi cleaner buat kamu yang pengen cari pembantu rumah tangga ini tinggal masuk ke dalam dan harus sampai kedengaran klik oke tinggal tutup dan semuanya udah bersih oke tadi kita udah bersihin di bagian mesinnya sekarang kita bersihin di bagian tampilan depannya karena bersih itu indah ya jadi kita langsung aja lihat ini ini bagian frothing susunya cucu ini susu aku mau enyul ini bagian frothing susunya ini bisa disabut ya disabut ini juga jangan lupa untuk ditarik dan ini dibersihin pakai air biasa juga boleh ya dibersihin di apa dengan keran air untuk bersihkan pipanya yang ada disini dan juga ini dibersihkan make sure semuanya tuh clean and nice bersihin aja semuanya bersihin juga dan ininya juga jangan lupa untuk ditarik kalau misalnya kadang kan ada ini ada air yang ngetes di sini ini ditarik aja 1, 2, 3 go go lihat nih banyak banget nih residu koti yang ada disini ini ya mohon yang untuk dibuang ya jangan jangan dikit lama-lama ntar ada ini sarang nyamuk pula tuh jadi ini udah mau berdarah bisa gak sih kayaknya gak bisa ya oh tadaaa nih semuanya udah bersih banget bersih bersih ini tinggal masukin ke dalam dorongin oke ini tinggal tancapkan tancapkan aja langsung sini ini juga tancapkan disini dan wailah nice and clean oke inilah dia semua fitur-fitur yang ada di Oten 708 jadi buat kamu yang pengen ngedapetin mesin otomatik yang simple and mudah untuk digunain inilah yang bisa kamu pake dan ini bener-bener murah loh untuk satu mesin otomatik versi Oten 708 ini ini di bawah 10 juta murah banget ya untuk mesin seperti ini kamu udah bisa menghasilkan bisnis yang well oke untuk cafe kamu jadi buat kamu yang suka video ini put a thumbs up and like my video dan buat kamu yang belum subscribe subscribe aja sekarang dan disini alright dan buat kamu yang pengen meracik menu-menu kopi aku ada 100 menu kopi disini kamu bisa download secara gratis buat kamu yang pengen ngerasain bedanya kopi ini dan ini apa silahkan aja secara gratis experiment be experiment and be creative dan buat kamu yang penasaran dengan dunia kopi itu gimana sih apa sih yang mereka lakukan alat apa yang terbaru silahkan aja cek majalah oten kopi disini oke that's it for oten vlog kali ini bye see you again selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati